Intro Maluk setengah hewan setengah tumbuhan Tampaknya siput laut ini maluk pertama yang tubuhnya setengah flora setengah fauna Bahsanya siput yang baru ditemukan ini bisa menghasilkan pigment klorofil seperti layaknya tumbuh-tumbuhan Para ilmuwan memperkirakan siput cetik ini mencuri gen dari alga yang mereka makan sehingga dapat menghasilkan klorofil Dengan gen curian itu mereka bisa berfotosintesis yaitu proses tumbuhan untuk mengubah cahaya matahari menjadi energi Hewan ini bisa membuat molekul berisi energi tanpa makan apa-apa Ujar Sidney Pierce, pakar biologi dari Universitas South Florida di Tampa Pierce telah mempelajari maluk unik ini yang telah resmi dinamakan Elisia Chlorotica selama 20 tahun Ia mengajukan temuan terbarunya pada tanggal 7 Januari 2010 pada pertemuan tahunan komunitas integratif dan perbandingan biologi di Seattle Temuan ini dilaporkan pertama kali oleh Jurnal Science Ini pertama kalinya hewan multi selurek dapat menghasilkan klorofil Tutur Pierce Siput laut ini tinggal di rawa-rawa air asin di New Island, Canada Selain mencuri gen untuk menghasilkan pigment hijau klorofil, hewan ini juga mencuri bagian-bagian kecil sel yang disebut kloroplast yang dipakai untuk melakukan fotosintesis Kloroplast menggunakan klorofil untuk mengubah cahaya matahari menjadi energi seperti tanaman Sehingga hewan ini tak perlu makan untuk mendapatkan energi Kami mengumpulkan sejumlah hewan ini dan menyimpannya di akuarium selama berbulan-bulan, kata Pierce Asalkan dia beri cahaya selama 12 jam sehari, mereka dapat bertahan hidup tanpa makan Para peneliti memakai pelacak radioaktif untuk memastikan bahwa siput-siput ini benar-benar menghasilkan klorofil Dan bukan mencurinya dari pigment yang ada pada alga Nyatanya siput-siput ini mengintegrasikan materi genetikan dengan begitu sempurna Sehingga bisa diturunkan pada generasi selanjutnya Anak-anak dari siput yang sudah mencuri genet juga bisa menghasilkan kloroplast sendiri Walaupun mereka tak bisa berfotosintesis sebelum mereka makan cukup alga hingga bisa mencuri cukup kloroplast Sejauh ini kloroplastnya belum bisa mereka produksi sendiri Keberhasilan siput-siput ini mengagumkan dan para ilmuwan juga masih belum pasti bagaimana caranya hewan ini bisa memiliki yang mereka butuhkan Mungkin saja DNA dari satu spesies bisa masuk ke spesies yang lain seperti yang telah dibuktikan oleh siput jenis ini Tapi mekanismenya masih belum diketahui Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kami Terima kasih telah menonton!